Pasca ditutupnya lubang siluman oleh Satgas Citarum Harum beberapa hari lalu instalasi pengolahan air limbah atau ipal terpadu milik PT. MCAB dibanjiri air limbah. Hal ini dikeluhkan oleh warga karena menimbulkan bau tidak sedap serta dikhawatirkan air limbah berbahaya tersebut masuk ke rumah-rumah warga. Beginilah kondisi ipal terpadu milik PT. MCAB pasca ditutupnya seluruh pembuangan air limbah siluman oleh Satgas Citarum Harum beberapa hari lalu. Tempat pengolahan limbah terpadu tersebut kini dibanjiri air limbah yang diduga kuat berasal dari beberapa pabrik di sekitar kawasan tersebut. Kondisi ini diperparah dengan timbulnya bau tidak sedap yang berasal dari air limbah tersebut. Selain itu warga juga khawatir jika air limbah terus menerus dibuang ke ipal tersebut akan membanjiri rumah warga. Bau itunya air pas mau mendatangi perusahaan tapi tiba-tiba ada dari haparat mau mendatang sunai ya terus mempunyai air-air bau gitu udah dibasarkan sama apa sama desa Ini harapan Bapak Cipak ke depannya seperti apa nih Bapak? Ya seperti saya harapan yang dulu deh lah seperti Citarum, Jernih, Erang ya tidak ada bau lah gitu Sementara itu menurut lurah Pasawahan Kecamatan Dayeh Kolot Kabupaten Bandung, Mamet pihaknya meminta pihak pabrik agar tidak membuang limbahnya dan segera menangani luapan limbah yang mencapai lebih dari 1 meter tersebut Selain itu pihaknya pun meminta pihak Satgas Citarum Harum mencarikan solusi terbaik agar hal ini tidak kembali terjadi Nah ini dampaknya memang menimbulkan rendaman di Ipa, Cisirung dan sekitar yang kami khawatirkan ini takutnya luapan air itu terus meningkat karena tiap hari memang meningkatnya baru 3 hari saja sudah sekitar 1 meter yang kami khawatirkan ini berdampak keluarga nantinya apalagi dikhawatirkan kalau turun hujan ini akan cepat meluap Kami mohon kesadaran dari beberapa perusahaan untuk tidak membuang saluran limbahnya ke sungai Cisuminta Mudah-mudahan Satgas Citarum Harum dapat segera mengantisipasi hal ini untuk tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terutama kepada masyarakat sekitar Banjir air limbah ini kerap terjadi pasca ditutupnya seluruh pembuangan air limbah atau ipal siluman yang dibuang ke sungai Citarum Pihaknya berharap seluruh pihak pabrik bisa mentaati peraturan agar program Citarum Harum bisa berjalan dengan sukses Rezi Tiaprasaja, Bandung TV